Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alphokilaska. Oke, kali ini lebih tepatnya 19 Agustus 2023. Kita dapat kesempatan untuk mereview lebih dekat Staden Glora 10 November yang ada di Tambasari. Kita review di 2023 seperti apa, yuk kita jalan-jalan di Glora 10 November di Tambasari. Dan saya ingin berpesan, solidaritas kita jaga, persaudaraan kita jaga. Kita harus mengharumati, menghargai, tanpa harus melukai. Jadi, kemarin jadi pelajaran terpiksa untuk timnas dan juga kursus di Indonesia menjadi luar biasa tanpa harus melukai. Kita jalan-jalan di Staden Glora 10 November. Oke, jadi kita coba putar kameranya. Oke, kita masuk ya. Kita berada di Staden Glora 10 November. Kita masuk. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi, kita coba tengok di Staden Glora 10 November. Nah, itu aja buat Difabel cuy. Ini naik atas mungkin buat yang VVIP. Ini langsung tunggu. Oke. Disini terbaca pekan olahraga nasional. Ini buat keterangannya. Disini ada fitness cuy. Buat olahraga fitness. Kemudian, oke. Demi persatuan dan kesatuan, gelanggang olahraga dibangun mempersembahkan kepada bangsa Indonesia. Hasil jeripaya dan kejujuran keringat rakyat Jawa Timur Surabaya, Bapak Yaakob Zainal. Pada 3 Agustus 1969. Kita jalan. Ini masih bisa dibagikan. Oke, disini kita masuk. Nah. Oke, ini proses penyeraman ya. Terima kasih telah menonton. Oke, cuy. Jadi, ini adalah proses penyeraman di Stadion Dora 10 November. Jadi, lebih tepatnya sekarang jam... Oke. Mok-mokus. Sekarang jam 2 lebih 5 menit. Sekarang 19. 19 Agustus 2023 ini lagi disiram. Jadi, informasinya adalah penyeraman di Stadion Dora 10 November ini dilakukan selama 15 menit. Jadi, ini berlangsung salah satu maintenance yang ada di Stadion Dora 10 November. Kerana ketegar lagi trik-tiknya, cuy. Lagi panas-panasnya ini. Nah, ini. Ini. Benar-benar dijaga kualitas rumputnya. Ini adalah... Buat... Menjaga agar rumputnya itu tetap terjaga, cuy. Nah, jadi, ini dia sistemnya muter ya. Nah, ini dia jadi sistemnya muter. Proses penyeramannya. Dan... Kita coba tengok abis ini rumputnya kayak apa. Oke, abis ini kita tengok rumput. Oke, jadi rumputnya, cuy. Tebelnya itu... Segini, cuy. Jadi, tebelnya itu... Kurang lebih 1 cm ya. Nah, ini. Jadi, masih proses penyeraman, cuy. Jadi, dia muter, cuy. Dia akan keliling. Membasis semua. Sumbernya itu dari sini. Apakah ini RPDAM? Mungkin. Jadi, dia dialerkan. Kemudian, di... Semburkan ke sana sih. Ini untuk proses penyeramannya untuk... Di Stadion Glora 10 November. Jadi, buat teman-teman, ini adalah proses penyeraman di Stadion Glora 10 November. Yang dilakukan siang hari. Sekarang lebih 4 jam. Sudah waktunya 7 menitan. Habis ini pasti selesai. Karena informasinya... Ini sekitar 15 menit. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi, rumputnya... Dia menggunakan rumput asli sih. Jadi, yang rumputnya itu bermotif kotak-kotak. Sama seperti yang di Stadion Glora... Bung Tomo. Di sini... Warnanya agak cerah. Di sini agak... Dof. Agak cerah. Dof dan seterusnya. Nah, ini masih proses penyeraman di... Stadion Glora 10 November. Atau disebut dengan G10S. Glora 10 November. Ini proses penyeraman itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Yang bisa saya bagikan cuy. Semoga informasinya ini bermanfaat. Saya selalu bagi selalu. Dan saya ucapkan adios. Ini kayaknya nanti masih lama proses motornya. Nah, yang diseram itu bukan hanya tengah. Tapi juga pinggirnya juga ya. Yang itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya cuy. Yang bisa saya bagikan. Saya selalu bagi selalu. Dan kita tetap jaga solidaritas kita. Kita harus saling menghormati. Menghargai tanpa harus saling melukai. Kenapa? Karena kita satu saudara yaitu. Di dalam negeri Republik Indonesia. Saya selalu bagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.